Halo guys, ini dia Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4, tapi ini yang Sibiu. Jadi kan sebelumnya udah pernah ya, yang varian CKD. Hari ini adalah Pajero Sport Dakar 4x4 yang Sibiu Thailand, karena perbedaannya ada beberapa ya dibandingkan yang varian CKD. Yang ini keluaran tahun 2016, jadi masih benar-benar keluaran awal banget ya. Untuk harganya Rp474.500.000, pajaknya Rp7.600.000, cuma itu karena progresif kedua. Untuk unit ada di Omega Motor, kontaknya bisa cek di description. Untuk detail headlamp, nah ini posisi DRL ya, sekaligus lampu senja. Headlamp dia pergata LED, disini lampu sen, tapi masih bohlam. Disini, Giro Circus Mitsubishi, Dynamic Shield. Logo Mitsubishi-nya belum yang kacau ya, karena ini belum yang punya fitur for collision mitigation. Tipe dakar 4x4 punya kamera 360, kamera depannya ngumpet disini, disini dia ada foglamp yang halogen buat reflektor. Disini juga ada headlamp washer. Add on body kitnya warna silver. Untuk kuncinya kayak gini, ini Circus Mitsubishi ya, kuncinya kayak gini. Ketika di unlock, auto body terbuka ketika kita unlock dan ada welcome light. Dan ketika di kunci, sepial auto folding. Untuk velg-nya pakai ban Toyo Open Country A32 dengan profile ban 265-60 R18, finishing sudah tuton. Disitu ada footstep, saya di spion, spionnya chrome, tonjol kamera 360 disini ya, tonjolnya kecil nih. Window-nya disitu chrome, ada roof rail, dan dia tetap ada sunroof. Malah yang dakar ultimate, pakar 2 malah gak ada ya. Handler disini chrome mau ditarik dengan akses marking mau dia mencet. Selanjutnya kita ke dalam. Untuk door trim yang tipe CBU, disini full black. Amrash juga disini kulit, warna hitam. Nah, cuma disini akses panelnya masih yang coklat agak terang ya. Jadi kesannya kayak gak nyamung nih. Malah di CKD jadi full black nih, red glossy. Doar hana disini dia chrome, porindo dia 4 sisi, yang auto cuma sisi driver. Disini ada window lock, belum ada central lock. Jadi kalau mau ngunci, mesti dari sini ya, porusnya nih. Disini ada speaker, cup holder, door pocket, dan juga lampu. Lampu disini masih bawa lamp. Joknya disini elektrik, ada pengaturan reclining, sliding, head adjuster 2 sisi. Dan yang dakar ini cuma matic, 2 pedal. Disitu ada footrest, untuk buka tank dia dari sini. Buka mesin disini. Ini belum ada fitur OMS ya. Jadi ini dummy nih. Disini cuma ada sensor parkir, on-off stability control. Ada tick mirror yang sudah auto-folding, dan ada ticket track. Ini start-strip engine. Ini ada kisi AC dengan li-silver, bahan dashboard disini standar hard plastic. Kunci kita tadi kayak gini. Setelah kita coba start-up, nyalakan. Kondisi pintu terbuka. Dengan tekan pedal rem, karena ini di stall. Dan matic juga. Suruh mesin ketika masih ketekat gitu dibuka ya. Nah nih. Disini speedometer nya yang individual door warning masih kayak gini ya. Ini ada rata-rata kecepatan, echo, ini indikator penggerak, interval service, setting menu, ini ada return, average unit, bahasa. Bahasa, bahasanya kayak gini ya. Ini zaman ini belum ada bahasa Indonesia nih, karena dia masih CBU. Ini ada on-off, alarm. Tonsen juga bisa diganti nih. Ada yang pertama. Ini yang kedua. Ada on-off, reset. Return. Ini ada trip A, trip B, sisa bensin, rata-rata konsumsi BBM, rata-rata kecepatan. Baik lagi ke pengaturan ini nih. Setting menu. Ini juga udah update run. Yang ada karena sini saklar headlamp. Cuman belum auto ya. Ini ada pengaturan headlamp washer. Saklar fog lamp. Ini ada pedasif untuk menaikkan gigi. Ini ada pengaturan MID. Yang pajero sport keluar awal ini belum ada cruise control. Kalau yang CKD, dari tipe Dakar ya, udah dapet cruise control. Kalau ini belum ada sama sekali nih, cruise control yang CBU. Yang di kiri sini saklar wiper yang sudah intermittent dan bisa diatur interval waktu. Ada wiper belakang. Ini ada pedasif untuk menurunkan gigi. Tombol update switch di sini. Satirnya model kayak gini, 4 palang. Kosnya kayak gini. Airbag. Tetap 2 ya, nggak 7. Malah yang CKD ini, yang 7. Kalau ini yang CB masih 2. Auto-pengaturan setir, tapi di sini lengkap. Dia tilt dan telescopic. Di sini setir udah dijahit kulit kayak gini. Ini ada handgrid di pilar A. Untuk di sini nggak ada handgrid di bagian driver. Sunvisor di sini ada card holder dan vanity mirror. Cuma ini belum ada lampunya. Di sini ada lampu baca. Belum LED. Dan dia juga ada sunroof. Nah nih. Buat bukanya udah otomatis, tapi kalau nutupnya manual. Nih. Dan juga dia, buat buka tutup laponnya juga dia ada di sini. Tapi kalau nge-buka dia ngikut ya dari ini juga nih. Subview yang tengah di sini, day night view. Belum auto-dimming. Di sini juga dia head unitnya. Beda lagi nih. Kalau yang Dakar 4x4 ini dia... Menggunakan Mitsubishi Multi Entertainment System. Beda lagi sama yang Dakar 4x4 itu ya. Yang pesannya auto-market nih. Di sini ada menu. Ada tujuan. Ruta saya. Kemudian di sini ada volume. Ini ada menu. Navigasi. Telepon. Pengaturan. Ini ada telepon. Pengaturan. Di sini ada pengusahaan layar. Volume beep. Kayak gini. Penyusahaan layar. Pilihan bahasa. Setelan pabrik. Ini gak bisa CD nih. Kalau nutupnya tinggal dipencet lagi nih. Ini ada AV power segala macem. Tampilan. Untuk modenya di sini ada... Navigasi ini tadi ya. Ini juga bisa radio. Nah ini kayak gini. Untuk volume semua di sini nih. AC di sini digital. Tempat kontrol. Dan yang pajero support ini udah dual sun ya. Dari awal keluar nih. Pengaturan semburan juga dia. Di sini lengkap. Sampai ke kaca depan. Untuk front divulger. Di sini juga dia ada... Red divulger. Untuk ini on-off AC. Untuk pengaturan dual sunnya. Kalau misalkan kita nyalin AC nih. Tinggal disamain aja. Tuh. Ini karena kalau yang dual single sun kayak gini ya. Tuh. Gak ada mode sync di sini. Ini ada hazard. Aksen di sini penuh ya. Warnanya coklat agak terang. Ini ada socket lighter. On-off AC belakang. Di sini ada 3 dummy tombol. Transmisi. Nah ini canggihnya pajero support. Dia 8 speed. Gear AT. Dengan mode tytonic. Dan kalau saya menurutkan mobilnya. Nah langsung tampil nih. Kamera 360-nya. Kamera 360 ini. Bisa nyesuaikan layar. Nih. Kamera belakang aja. Kamera samping kiri. Kamera depan. Tuh. Jadi kalau mau nampilin ini. Dia bisa dari sini ya. Kamera samping kiri. Kamera belakang. Segala macam di sini lengkap. Tuh. Di sini sudah take part break. Cuman yang ini belum ada auto holdnya. Ada kenoko with drive nih. Ini ada yang 2H. 4H. Kayak gini. Kalau 4HLC. Dan 4L. Ada 4 mode ya. Buat penggerak patroda ini. Cuman yang panjang sepak keluar awal ini. Belum ada. Here the sound control. Kalau ini dia buat. Mode. Ini ya. Mode snow. Dan ini cuma peters dia di 4L. Kalau 4H kayak gini. Gak ada dia. Nih. Ini ada. Ini ya. Ini ada. Pengaturnya kayak gini. Dan ini dia ada mode gravel. Ada mode sama snow. Ada sand. Sama rock juga ya. Tunggu lengkap nih. Ada gravel. Mode snow. Sand sama. Rock. Ini ada 4 nih. Dan ini gak berfungsi di. Penggerak. Dua roda. Nih. Di sini ada 2 buah cup holder. Ini gak sama ya. Dia ada. Axel output panel. Di sini panelnya silver. Armrest. Di sini juga aja kulit. Bisa jangkat juga nih. Dan ini gak bisa jangkat. Di box ini dia ada. Power outlet. Untuk input USB sama. Di sini ya. USB nya aja ada di bawah nih. Joknya disini kulit. Motifnya kerut ya. Kayak gini. Tuh. Seat pad disini dengan. Headjuster. Ini ada. Hang grip ya disitu. Hang grip disini. Mode retrack. Sun visor disini. Nekat dengan vanity mirror. Tapi gak ada lampunya. Disini ada card holder. Ada hang grip di pilar A. Ini airbag sisi penumpang depan. Bahkan disini. Hot plastic. Laci disini. Soft opening. Dan ini ada lampunya nih. Masih buah lamp. Dan ini layout dari door trimnya. Sekali kita lihat ke baris kedua yuk. Untuk baris kedua sama kayak di depan. Door trim disini bahannya soft touch ya kulit disini. Door handle disini diakrom. Disini juga ada ini ya. Adali silver. Ini ada armrest juga. Dan hood panel warna terang. Disini ada speaker, cup holder. Dan lampu dan door pocket. Duduk di baris kedua. Lega lah Pajero Sport nih. Spacenya ada 5 jari lebih. Disisi driver dia ada speaker pocket kayak gini. Disisi penumpang depan juga ada. Penggerak patroda ya. Tandering nih. Agak tinggi ya dikit. Dan ini layout dari dashboard dan door trimnya. Mitsubishi Pajero Sport Dakar yang 4x4. Tapi ini yang Sibiu. Kalau perbeda sama CKD lumayan banyak ya. Pertama di panah back glossy sama fitur radar dan CDS up control. Dan ini sunroofnya kayak gini. Yang geripakan disini mode retrack lengkap dengan hook. Ada kisi AC di baris kedua sini. Seat pad belakang tapi masih keliatan tanggilan. Headrest disini adjustable dua-duanya. Disini ada akomodasi armrest dengan dua block up holder. Yang masih kayak gini ya. Belum yang model sliding nih. Jadi modelnya masih kayak gini. Pelipatan kursi disini 60-40. Untuk double-blower dia penampatan disini. Ada 4 speed fan dan dia ada lampu baca nih di belakang. Masih bawah klam. Headroom baris kedua disini dia lega. Yuk kita lihat dulu ke baris ketiga. Untuk akses dari sini ya. Wantas tumble. Nah ini kita rapikan dulu ya kursinya. Nah ini. Yuk kita ke baris ketiga dari Pajaro Sport. Duduk di baris ketiga dari Pajaro Sport. Karena ini baris kedua-nya gak bisa sliding ya. Dia fix. Ini masih lumayan space-nya tuh. Ini ada space 3 jarian. Untuk posisi duduk emang agak jokok karena matanya juga agak tinggi. Ini ada seatbelt baris kedua ya. Yang di tengah sini 3 titik. Disini ada hand grip bakal modern attack dengan kisi AC. Disini polos. Jadi cuman bisa fungsinya armrest. Seatbelt di situ rapi ya. Di baris ketiga. Headrest dia gestable dua-duanya kayak gini. Di patah kursi dia 50-50. Dan juga dia ada lampu baca di belakang. Tapi belakangnya udah diganti LED ya. Aslinya masih bawah lamp. Headroom baris ketiga disini masih ada space-nya tapi gak banyak nih. Dan juga disini dia ada dua baca folder dan portlet. Yuk kita lihat ke bagasi belakang. Untuk ramp belakang disini dia cakram. Untuk disein stop ramp dia sudah lidi kayak gini. Butuhnya kayak gini ya. Kalau yang privacelift. Emblemnya 4x4 dakar. Setelah parkingnya kalau ini masih 4 titik. Kalau yang CKD kan udah 6 titik karena dia punya RCTA sama BSM. Emblemnya ya pajel sport. Pakalipat dakar. Untuk kamera mundur disini. Karena dia udah punya kamera 360. Untuk buka bagasi. Nah nih. Dia pake handle. Disini spesial ketika kursi ditegakkan dia masih besar ya. Dan disini dia ada laca penyimpanan. Untuk disini dia. Kursi belakang tadi bisa diripan ya. Nih. Baris ketiga ini. Di kiri sini udah gak ada apa-apa lagi. Cuma pergi merahat lukip. Ini ya. Desain di belakangnya. Shara for all. Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4. Dan ini yang studio. Yang juga kesini dia dari wiper. Redefogger. Hemosopline. Dan Apple Spoiler. Apple Spoiler ini biasanya aksesor resmi ya. Karena yang keluar awal juga belum ada loh. Karena ini dia bisa ditambahin aksesoris resminya Mitsubishi. Ini ya penggerak belakang. Baris seretnya dia disitu. Untuk buka tanky dia dari sini. Bisa. Untuk sisi penyimpanan juga sama ya. Dia punya akses marking pada pencet. Nah kalau di sisi refer joknya elektrik. Di penyimpanan depannya masih manual. Cuma ada paketan reclining dan sliding. Sekaligus. Ini ada laca penyimpanan kecil. Ini disini. Dan ini layout dari dashboardnya. Suara for all. Dari penyimpanan depan. Tuh. Ini ya. Untuk mesinnya. Dia kodenya 4N15 ya. Nah ini. Dia amal effect. 2400 sempat silinder. CGT ya. Tenaganya 181 PS. Torsinya 430 Nm. Sampai jumpa di video saya deketnya. Selamat menikmati.